Tangan berbisa jilid 17. Aku berputar-putaran setengah hari lamanya juga tidak dapat mencapai tujuanku, jikalau tidak ada orang yang diam-diam melemparkan batu menunjuk jalan titik Chin Hang terkejut hingga lompat bangun, katanya. Hai, aku tadi bahkan mengira bahwa kaulah yang melemparkan batu untuk menunjuk jalan bagiku kalau begitu, kau juga datang kemari atas petunjuk orang Chin Hang baru mau menjawab, di belakang dirinya tiba-tiba terdengar suara seri yang sangat panjang sekali, agaknya ada orang yang melancarkan serangan dengan menggunakan senjata rahasia, maka buru-buru mengelak. Bersamaan dengan itu tangannya ditarik untuk menyambar, dan ternyata berhasil menyambar buntut senjata rahasia yang meluncur tadi, ia lalu membuka tangannya untuk melihat senjata rahasia macam apa itu, tak taunya cuma sebutir pil berwarna hijau yang sangat harum. Baunya Ken Sajie berseru dengan suaranya yang aneh, sepasang kakinya menjejak bagaikan kilat cepatnya melesat ke dalam rimba, lari mengejar ke arah dari mana senjata rahasia pel tadi meluncur. Chin Hang berdiri tercengang, tiba-tiba tergerak hatinya, ia segera berjongkok lagi, memasukkan obat pel tadi ke dalam mulut monyet putih, kemudian ia mengambil sedikit air jernih untuk mendorong obat itu masuk ke mulut monyet itu. Tak lama kemudian, luka dalam monyet putih itu agaknya sudah sembuh sebagian besar binatang itu sudah bisa bangun dan duduk dengan meniru sikap orang duduk bersila, sambil memejamkan mata berbuat seolah-olah sedang mengatur pernafasannya. Saat itu api yang membakar gubuk tadi sudah mulai padam, Chin Hang bangkit dan berjalan ke depan gubuk tadi untuk mengadakan pemeriksaan, namun ia tak mendapatkan tanda apa-apa yang dicurigai, terpaksa balik kembali ke depan monyet putih tadi. Waktu itulah tiba-tiba terdengar suara Ken Sa Jiye dari dalam rimba, Hei kau orang dari mana? Lekas keluar, kau harus tahu bahwa aku Ken Sa Jiye paling tak suka orang berlaku misteri di hadapan ku Chin Hang lalu berteriak kepadanya, Saudara Ken Sa, apakah kau tidak melihat orangnya Ken Sa Jiye agaknya tak mendengar ucapan Chin Hang itu, ia masih terteriak-teriak sendiri. Saudara Ken Sa, apakah kau tidak melihat orangnya Ken Sa Jiye agaknya tetap tidak mendengar ucapan Chin Hang itu, ia masih berteriak-teriak, Saudara, kalau kau tidak mau keluar lagi aku Ken Sa Jiye terpaksa akan menggunakan api untuk membakar rimba ini. Chin Hang menganggap bahwa orang yang melepas senjata rahasia pel tadi belum tentu orang jahat, jikalau Ken Sa Jiye tidak sabar dan bermain terus-terusan bukankah sama seperti berbuat dosa terhadap orang yang tak berbersalah? Maka buru-buru memanggilnya, Saudara Ken, kau tidak boleh berbuat keterlaluan pada seseorang, pulanglah dulu Ken Sa Jiye seolah-olah tidak dengar ucapannya, ia masih berkauk-kauk sendiri dengan nada suaranya yang aneh bagus kau Saudara memang sengaja hendak main-main denganku Ken Sa Jiye. Jangan sesalkan kalau nanti aku sudah memaki kau habis-habisan dalam hati Chin Hang diam-diam merasa cemas, ia bermaksud hendak masuk ke dalam rimba untuk mencarikan orang itu, tetapi ia juga takut kalau di dalam rimba itu nanti terjadi hal-hal yang diluar dugaannya, selagi dalam keadaan bingung, kerap putih dihadapannya tiba-tiba. Lompat keluar dari dalam pekarangan dan menghilang ke dalam rimba, maka ia lalu berseru kegirangan dalam hatinya berpikir monyet putih itu sangat cerdik, dan dia adalah peliharaan penghuni gubuk ini, sudah tentu mengenal baik seluk liku dan jalan-jalan di dalam rimba itu, mungkin ia masuk ke dalam rimba untuk mencarikan Ken Sa Jiye untuk diajaknya kembali. Tak disangkanya setelah menunggu sekian lama, tidak juga tambah kembali monyet putih itu bersama Ken Sa Jiye hanya terdengar suara Ken Sa Jiye yang masih berteriak sendirian, tidak berani keluar bukanlah seorang jago dan sebentar lagi terdengar pula suaranya, Kalau kau ada nyali keluarlah untuk bertempur denganku semakin berteriak suaranya itu kedengarannya semakin jauh. Chin Hang takut kawan itu mendapat bahaya, selagi hendak memanggil lagi, tiba-tiba tampak bayangan putih berkelebat dihadapannya, ternyata adalah monyet putih yang sudah kembali dihadapannya. Kedua tangan monyet putih itu membawa sebuah kotak besi penuh lumpur tanah, di atas tutupnya ada terdapat beberapa buah li diberikan kepada Chin Hang dengan mulutnya cecootan tidak berhentinya, maksudnya mungkin ialah minta supaya Chin Hang suka makan buah itu. Chin Hang merasa amat senang, ia menyambut kotak besi bersama buah li, kemudian mengeluarkan tangannya lagi untuk menepak-nepak bahu monyet itu seraya berkata sambil tertawa, Saudara, apakah kau mengerti juga bahasa manusia? M. Monyet itu menganggukan kepala berulang-ulang, dengan tiba-tiba jatuhkan diri di tanah, dan tangannya menulis sebaris huruf yang terdiri dan empat suku kata tulisannya seperti cekara yang Pek Ies Yaosu, yang berarti sastrawan berbaju putih. Chin Hang melihat monyet itu bisa menulis di samping terkejut juga merasa girang katanya apa jadi namamu adalah Pek Ies Yaosu monyet itu kembali mengangguk-angguk kepala sambil lompat-lompatan, tampaknya girang sekali. Chin Hang tertawa terbahak-bahak ia bertanya pula sambil menunjuk ke arah gubuk yang sudah terbakar, di mana majikan bu siapa namanya, si monyet kembali menyoret-nyoret, terbacalah kata-kata, kiat hian di atas tanah. Dalam hati Chin Hang bukan kepalang terkejutnya, nama itu segera mengingatkannya kepada apa yang pernah dikatakan suhunya, bahwa pada 30 tahun berselang Tai Pek Sianong Kat Fian Bin, yang mati di dalam telaga Tai Pek Tai, ada mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Kiat Hian, dengan julukannya kakek pengembara. Apakah Kiat Hian yang ditulis monyet itu adalah orang tersebut? Pada dewasa ini, orang-orang dari 12 partai sedang mencari orang tersebut kemana-mana guna mencari kotak batu gig yang sangat misterius itu. Tak disangkanya orang yang dicari itu telah mengasingkan diri di tempat ini. Sayang sekali tidak diketahui olehnya kemana perginya orang itu sekarang? Pek I Siaosu, kemana perginya majikanmu itu demikian ia bertanya kepada si monyet putih. Tetapi monyet putih itu hanya menggaruk-garuk kepala saja dan daun telinganya, sambil mencebulkan mulutnya, ia tidak dapat menuliskan huruf lagi, barangkali ia hanya dapat menulis nama majikannya dan nama sendiri, yang lainnya ia cuma dapat mengeluarkan dengan kata-kata yang tidak bisa dimengerti oleh Chin Hang. Chin Hang yang melihat sikap cemas monyet putih itu, kembali menepuk-nepuk bahunya dan berkata sambil tertawa, Kalau kau tidak dapat menulis, sudahlah saja. Sekarang, bantulah aku lebih dulu tunjukkan jalan ke dalam merimba untuk mencari kawanku itu, dia barangkali sedang berputar-putaran di dalam merimba, tidak dapat menemukan jalan kembali monyet putih itu untuk kedua kalinya lompat keluar dari dalam pekarangan bambu tadi, dan masuk ke dalam merimba. Chin Hang lalu mencari suatu tempat yang agak bersih dan duduk lalu meletakkan buah li di atas tanah, ia mengambil kotak besinya dan diperiksanya dengan seksama, tampak kotak besi itu ada sebuah anak kunci dari kuningan seluruh kotak besi sudah penuh dengan tanah merah, jelas bahwa kotak besi itu digali dari dalam tanah berlumpur. Timbulah pertanyaan dalam hati sendiri, monyet putih itu menggali kotak besi ini dan memberikan kepadaku, entah apa isinya? Biarlah ku buka sebentar dan periksa dahulu kalau ada barang berharga, akan ku kembalikan lagi kepadanya. Kotak besi itu meskipun dikunci dengan kunci kuningan, tetapi mungkin karena berada lama di dalam tanah maka besinya sendiri sudah berkarat. Chin Hang dengan menggunakan sedikit kekuatan tenaga dalam, ia sudah berhasil membuka kotak besi itu dengan anak kuncinya di dalam kotak besi itu ternyata terdapat sejilid kitab dilapis dengan kulit binatang yang tipis, di atasnya terdapat tulisan merah yang berbunyi Tai Seng Hang Sinsan, ia membuka lembaran kitab itu, di atas kertas terdapat huruf-huruf yang sangat dalam artinya bersama beberapa lukisan yang aneh setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata merupakan sejilid kitab peajaran ilmu kipas. Sejak masih kecil ia sudah dididik dalam pelajaran ilmu silat oleh Hit Huxian Seng, maka terhadap berbagai jenis ilmu silat, sudah tidak asing lagi baginya, kini setelah ia membaca selembar demi selembar kitab yang dinamakan Tai Seng Hang Sinsan itu. Meskipun di dalamnya banyak bagian yang sulit dan dalam sekali artinya, tetapi samar-samar masih dapat dipelajarinya, ia dapat merasakan bahwa ilmu kipas itu sangat dalam dan luar biasa sekali, hingga ia membacanya mulai tertarik dan kesemsem dalam pelajarannya yang baru itu, dengan demikian, selembar demi selembar sudah dibaca. Waktu ia membaca di bagian dekat-dekat terakhir, tanpa disadarinya sudah bangkit dan melakukan gerakan dengan meniru tulisan dan lukisan dalam kitab itu, ia sendiri juga tidak tahu sudah berapa kali dan berapa lama berbuat dan menirukan gerakan dalam pelajaran kipas itu, ketika mendadakan sekali terdengar suara monyet cacuitan dengan kerasnya ia segera berpaling dan monyet putih itu bersama Kian Sajie sudah berdiri di sampingnya sejarak satu tombak. Ia menjadi malu sendiri, hingga wajahnya menjadi merah, dengan mengasih kepada Kian Sajie berkata sambil tertawa, Saudara Kinsa, Kau sudah menemukan orang yang kau kejar itu atau belum? Di wajah Kian Sajie menunjukkan sikap terkejut dan heran, sambil mengedip-ngedipkan matanya ia berkata, Belum eh, kau sedang berbuat apa di sini? Chin Hang merasa bahwa ia telah mencuri baca kitab orang dengan tidak mendapat izin orang yang punya, itu adalah suatu perbuatan yang tak dapat dibenarkan. Maka buru-bura meletakkan kembali kepada monyet putih seraya berkata, Ini ku kembalikan kepadamu tetapi monyet putih itu menggeleng-gelengkan kepalanya, sambil mengacungkan telunjuk tangannya ia menunjuk Chin Hang, sedang dari mulutnya terus mengeluarkan suara cecewetan tidak berhentinya, agaknya hendak mengatakan bahwa kotak besi itu telah diberikan kepada Chin Hang. Chin Hang merasa terkejut dan juga girang kini ia balas bertanya, Maksudmu, apakah barang ini telah kau hadiahkan kepadaku? Monyet putih kembali berulang-ulang mengangguk, tiba-tiba bersiul nyaring, kemudian menggerakkan tangan dan kakinya. Kiranya, monyet itu juga pandai memainkan ilmu silat yang pernah dimainkan Chin Hang tadi, pelajaran dari dalam kitab yang tutupnya berlumpur itu Chin Hang yang memperhatikan gerakan monyet putih itu agak mirip dengan pelajaran ilmu kipas dari kitab Tai Seng Hang Sinsan tadi, dalam, hati diam-diam merasa heran. Sementara itu, Kian Sajie sudah menanyakan kepadanya tentang NJLA yang masuk ke rumah penjara rimba persilatan guna menantang bertandingan. Chin Hang menceritakan kepadanya dari awal sehingga akhir, pada bagian penutup ia berkata sambil tertawa, Saudara Kian Sajie, mari ku perkenalkan kepada seorang tokoh kuat Kian Sajie celingukan matanya, Ia bertanya, di mana ia sudah datang apa belum bukan, yang ku maksudkan ialah seorang tokoh lain siapa bertanya Kian Sajie heran dia tahukah kau dia itu bernama apa Kian Sajie mengawasi monyet putih, sejenak katanya sambil tertawa, dia bernama apa, bagaimana dapat dikatakan dia seorang tokoh kuat tadi dia pernah menuliskan namanya dan diperlihatkan kepadaku, dia itu bernama Pek Ie Siu Esu Kian Sajie kali ini benar-benar terperanjat dan terheran-heran, katanya, Pek Ie Siu Su, seekor monyet dari mana dapat menggunakan sebutan siusu, benar-benar sangat aneh monyet putih itu barangkali mendengar ucapan Kian Sajie yang agak tidak pandang matupadanya, lantas berkauk-kauk seperti marah, ia lalu lompat ke hadapannya dan mengulurkan lengan tangannya yang panjang ke bahu Kian Sajie Kian Sajie buru-buru lompat minggir ke samping untuk mengelakkan serangan tersebut. Siapa tahu sebelum ia mengelak pundaknya sudah terkena serangan monyet itu dengan telak sehingga ia sampai mundur dua langkah baru berhasil menegakkan dirinya lagi. Dia adalah murid kesayangan ketua golongan pengemis Kian Sansian, kepandain ilmu silatnya, di dalam kalangan Kang Ong sudah boleh digolongkan dalam tingkatan kelas satu, tetapi kali ini hanya dengan satu gerakan saja, oleh monyet putih itu sudah diserang dengan telak kemana harus ia taruh mukanya? Maka saat itu segera mengeluarkan suara aneh dan sudah mulai bertempur dengan monyet putih itu. Dengan tenang monyet putih itu melayani Kian Sajie, ia menyambut setiap serangan Kian Sajie dengan gerakannya yang aneh dan lincah, belum sampai 10 jurus, lengannya yang panjang sudah memukul dua kali bahu Kian Sajie. Masih untung, monyet putih itu agaknya tidak pandang sebagai musuh maka tidak menggunakan tenaga berat, Setiap kali pukulannya mengenakan tubuh Kian Sajie, mulutnya mengeluarkan suara cacowetan tidak berhentinya, seolah-olah hendak mengatakan kepadanya, kau sudah mau menyerah atau tidak Kian Sajie berulang-ulang mengeluarkan tenaga masih tidak berhasil untuk memperbaiki kedudukannya sendiri. Pada akhirnya, ia hanya sanggup melawan saja, tidak dapat melakukan serangan pembalasan lagi. Chin Hong khawatir Kian Sajie nanti menjadi murka benar-benar, buru-buru berkata kepadanya sambil tertawa, Saudara Kian Sajie, kita seorang laki-laki kalau berbuat apa-apa harus segera kesatia, kalah ya kalah, Tidak boleh coba membandel terus-terusan Kian Sajie juga tahu bahwa monyet putih itu pasti mendapat didikan seorang berilmu tinggi, kalau pertempuran itu berlangsung terus, sudah tentu tidak menguntungkan dirinya sendiri, apalagi bertempur dengan seekor binatang, sesungguhnya juga tidak ada harganya. Maka saat itu ia terpaksa lompat keluar dari kalangan dan berkata dengan suara nyaring, Pek, Ies Yusu, aku mengaku kalah monyet putih ketika mendengar ucapan itu segera menghentikan gerakannya, mulutnya terbuka lebar-lebar sambil tertawa kemudian mengulurkan tangan kanannya yang sebagai tanda hendak mengadakan perdamaian dengan Kian Sajie. Kian Sajie waktu itu sangat tak enak keadaannya, walaupun demikian, ia juga menyambut tuluran tangan monyet putih itu, setelah itu, ia berkata, Pek, Ies Yusu, kau berapa tahun usiamu tahun ini monyet putih itu membulak-balikan sepasang tangannya hingga tiga kali, kemudian mengulurkan dua jari tangannya, dan membulak-balikan lagi empat kali. Kian Sajie terkejut dan berkata kepadanya, 38 tahun. Pantas kekuatan tenaga dalamnya demikian hebatkah sudah kawin atau belum monyet putih itu nampak melongo mendengar pertanyaan itu, sepasang biji matanya terus berputaran, tak dapat menjawab pertanyaan Kian Sajie, agaknya ia masih belum mengerti apa maksud istilah kawin itu. Chin Hong yang menyaksikan kepandaya ilmu silat monyet putih tadi, semakin percaya bahwa majikan monyet itu pasti seorang yang berilmu tinggi, dan kitab pelajaran ilmu kipas yang berada dalam kotak besi itu, pasti juga merupakan semacam pelajaran yang hebat sekali. Diam-diam merasa girang, dibuka lagi kotak besinya dan dikeluarkan kitab dari dalamnya. Ia berjalan menghampiri Kian Sajie Seraya berkata, Saudara Kensa, Pek I.S. Yusu ini menghadiahkan padaku kitab ini, mari kita pelajari bersama-sama Kian Sajie baru hendak menyambuti kitab tersebut. Monyet putih tadi tiba-tiba memperdengarkan suara cecowetan tidak berhenti-hentinya, seolah lah hendak mengatakan tidak boleh Kian Sajie membaca isi kitab itu. Chin Hong agaknya mengerti kehendak monyet itu, maka lalu katanya sambil mengerutkan alis, Pek I.S. Yusu, sahabatku ini adalah seorang baik, mengapa kau tidak mengijankan ia baca kitab ini? Monyet putih itu menunjukkannya sendiri, kemudian menunjukkan Kian Sajie, setelah itu ia lompat mundur beberapa langkah, kedua tangannya digerakkan sedemikian rupa hingga mirip orang sedang bertempur. Kian Sajie tercengang menyaksikan sikap monyet itu, kemudian berkata sambil tertawa, Maksudmu, apakah kau hendak memberikan padaku pelaharan ilmu silat yang lain? Monyet putih itu mengangguk-anggukan kepala, mengulurkan tangannya lagi dari jari tangannya menunjuk gubuk yang sudah terbakar habis itu, kemudian ia jatuhkan diri dan berlutut sambil menganggukkan kepala. Kian Sajie kembali dikejutkan oleh sikap monyet itu, katanya kau minta aku supaya angkat majikanmu menjadi guru monyet itu kembali menganggukkan kepala mulutnya dibuka lebar-lebar untuk tertawa. Apakah majikanmu sudah mati bertanya Kian Sajie heran monyet putih itu menggelengkan kepala, sikapnya tiba-tiba berubah menjadi sedih. Apakah majikanmu sudah keluar pintu bertanya pula Kian Sajie. Monyet putih itu kembali mengangguk-anggukan kepalanya, dan mendadak melompat bangun, tangan dan kakinya digerak-gerakan, kemudian menangis, seperti kelakuan orang gila layaknya. Chin Hong dan Kian Sajie saling berpandangan sejenak semua tidak dapat menduga maksudnya. Monyet putih itu setelah berlompat-lompatan dan menangis sebentar lantas berdiam kembali mengawasi Kian Sajie dan menunjuk rumah itu. Kian Sajie memiringkan kepalanya untuk berpikir sejenak pada akhirnya ia menggeleng-gelengkan kepala dan berkata sambil tertawa, urusan yang belum ku mengerti tidak mau ku perbuat. Jikalau kau tidak mengijankan aku belajar ilmu silat dari kitab dalam kotak besi itu, aku juga tidak butuh belajar lagi. Chin Hong merasa bahwa monyet putih itu tidak mengijankan Kian Sajie belajar ilmu silat dari kitab dalam kotak besi itu, dalam hati merasa tidak enak sekali ia lalu menyimpan lagi kotaknya ke dalam sakunya sendiri, dan memilih berapa biji buah li. Setelah dicuci bersih, diberikan kepada Kian Sajie dan monyet putih itu untuk dimakan, mereka bertiga makan buah itu sambil duduk-duduk. Dua orang itu sambil makan, mempelajari kedudukan dan asal-usul penghuni rumah gubuk itu, Kian Sajie tiba-tiba berkata sambil menepuk kakinya sendiri, heh apakah tidak mungkin orang yang menggunakan batu memimpin kita kemari ini adalah penghuni rumah gubuk ini, tidak bisa kepandain ilmu silatnya demikian tinggi jika benar ia adalah penghuni rumah gubuk ini, tadi ketika, Pangcu galongan kalong membakar gubuk itu. Dengan kira bagaimana ia tidak keluar untuk mencegah berkata Chin Hang sambil menggelengkan kepala Kian Sajie tampak berpikir keras, kemudian ucapnya, bila bukan dia, siapa kiranya orang yang menggunakan batu untuk penunjuk jalan pada kita tadi? Chin Hang juga tidak dapat menduga siapa orangnya, ia berpaling dan bertanya pada monyet putih, tetapi monyet purih itu menggelengkan kepala sebagai tanda bahwa ia sendiri juga tak tahu Kian Sajie kembali berpikir, mungkin ia sudah mendapat suatu akal, maka lalu berbisik-bisik di telinga Chin Hang, katanya, kau pikir, orang itu kira-kira masih berada di dekat sini atau tidak? Chin Hang juga menjawabnya dengan keras rupa, mungkin kenapa aku mendapat akal untuk memancing ia keluar akal apakah Kian Sajie kembali membisikkan padanya beberapa patah kata? Semula Chin Hang tampak berpikir sambil mengerutkan alisnya, tetapi kemudian menunjukkan sikap setuju dan berkata sambil tertawa, baik, kau lah yang lebih dulu monyet putih itu yang menyaksikan dua sahabat karib itu pada berbisik-bisik, agaknya merasa heran, lalu menarik tangan Kian Sajie, dia dekatkan telinganya ke mulut Kian Sajie minta agar dibisikkan juga. Namun Kian Sajie tidak menghiraukan, ia masih makan senatnya sendiri, sambil bersendagurau dengan Chin Hang sejenak kemudian, tiba-tiba berubah wajahnya, ia menyambar tangan monyet putih dan tangan yang lain menekan perutnya sendiri, katanya dengan suara berbengis, monyet yang baik buah li ini kau ambil dari mana monyet putih itu terperanjat, ia melepaskan diri dari genggaman Kian Sajie dan lompat turun sambil menunjuk ke dalam rimba, maksudnya hendak mengatakan buah itu ia dapat dari dalam rimba. Jidat Kian Sajie sudah mulai mengeluarkan keringat, sikapnya tampak sangat menderita sekali, kedua tangannya terus menekan perutnya yang kesakitan, sambil menekan perutnya ia berkata, celaka buah ini ada racunnya, kita telah terpedaya oleh musuh-musuh kita pada saat itu, Chin Hang juga menunjukkan sikap terkejut selagi hendak memeriksa keadaan Kian Sajie, tiba-tiba ia sendiri juga berseru, aaa perutku juga sakit, sesaat kemudian, keringat dingin mulai membasai jidatnya. Kian Sajie tampaknya agak berat, dia bergulingan di tanah sambil merintih. Chin Hang juga demikian pula, ia mengikuti perbuatan Kian Sajie yang bergulingan tidak berhentinya. Monyet putih itu yang menyaksikan keadaan demikian, mulutnya terus cecowetan tidak hentinya, ia lompat kesana lompat kesini untuk menolong Chin Hang dan Kian Sajie bergiliran tapi apadaya ia tak mengerti kera menolong orang, maka hanya berjingkrakan sendiri sambil menggaruk-garuk kepalanya. Dua orang itu bergulingan di tanah sekian lama, dan pada akhirnya sudah tidak bisa bergerak lagi, dari mulutnya mengeluarkan suara rintihan, lalu badan mereka menjadi kaku. Monyet putih itu merabah-rabah hidung Chin Hang, juga merabah-rabah Kian Sajie, tiba-tiba teringat caranya untuk memberi pertolongan sesaat kemudian ia bergerak dan lompat keluar dari dalam pekarangan, lalu lari menuju ke dalam rimba. Pada waktu itu dari rimba sebelah kiri tiba-tiba berjalan keluar seorang nenek tua, gerakan perempuan tua itu bagaikan hantu, tanpa mengeluarkan sedikit suara pun juga, sudah tiba dekat Chin Hang dan Kian Sajie rebah, sambil menundukan kepalanya nenek itu mengamati keadaan dua pemuda itu. Dia merupakan seorang wanita yang sudah lanjut usianya sudah mencapai 80 tahun ke atas, kulit di wajahnya sudah banyak keriputnya rambut di kepalanya juga sudah putih semua, namun sepasang matanya masih memancarkan sinarnya yang berkilauan. Ia mengenakan jubah berwarna kelabu, wajah dan dandanannya berbeda dengan orang biasa begitu melihat orang segera akan tahu bahwa nenek itu memiliki kepandaya ilmu sangat hebat sekali pada saat ia sedang berdiri tegak mengawasi dua pemuda tadi, Kian Sajie yang rebah di tanah tiba-tiba angkat kepala, dan bertanya dengan suara perlahan kepada Chin Hang yang berada di sampingnya, Chin Hang, mengapa tidak ada kabar sedikit pun juga Chin Hang juga mengangkat sedikit kepalanya, katanya sambil tertawa. Mungkin sudah pergi, jikalau tidak dengan care bagaimana melihat orang mati tidak datang memberi pertolongan? Kian Sajie coba merayap bangun, ketika kepalanya berpaling, tampak di belakang dirinya ada berdiri seorang perempuan tua berambut putih, dengan sinar mati berkilauan mengawasi dirinya, dengan cepat segera pentang dua tangannya untuk memeluk sepasang kaki nenek itu, sedang mulutnya berseru, ha 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 ha, ada di sini kau akhirnya telah kutipu keluar Chin Hang juga sudah lompat bangun. Ketika menyaksikan sepasang metu nenek itu memancarkan sinar buas, segera mendapat firasat tidak baik, cepat-cepat berseru memberi peringatan kepada Kian Sajie. Baru saja keluar ucapannya dari mulutnya. Kian Sajie mendadak merasakan, sepasang kaki yang dipeluknya itu seperti timbul suatu kekuatan tenaga aneh, sesaat kemudian ia merasa suatu tekanan berat, tanpa dapat menguasai dirinya lagi, terpentalah ia sejauh delapan kaki, bahkan tidak bisa bangkit lagi. Chin Hang cepat-cepat lompat dan memeriksanya. Tampak sahabatnya pingsan namun tidak menjadikan halangan, maka ia lalu berkata pada nenek tua itu dengan ada suara marah, Hei mengapa melukai orang tanpa ada alasannya sepasang metu nenek itu memancarkan sinarnya yang tajam, kemudian mengulurkan tangannya dan menunjuk rumah gubuk yang sudah terbakar menjadi abu, katanya sambil mengeluarkan suara dari hidung, kalian dua setan ini datang dari mana? Kalian kah yang membakar gubuk ini? Chin Hang tercengang, katanya marah, kau toh sudah tahu bahwa gubuk ini bukanlah kami yang membakar, apa maksudmu bertanya demikian Hei, bagaimana aku tahu kalau bukan kalian yang membakar? Kau masih coba menyangkal Chin Hang semakin gusar, katanya, kau berlagak tadi dari tempat gelap kau memancing kami sampai ke tempat ini, gubuk itu sudah terbakar, apakah kau tidak lihat sikap heran nenek itu semakin nyata? katanya, kapan aku pancing kalian datang ke sini? Chin Hang yang menyaksikan sikap nenek itu, tidak mirip orang membohong, dalam hati merasa heran, maka buru-buru bertanya kalau begitu kau ini siapa? namun nenek itu tidak menjawab pertanyaannya, kembali balas bertanya sambil menunjuk gubuk yang sudah menjadi rata dengan tanah, jawab siapa yang membakar rumah gubuk ini? Chin Hang tiba-tiba menjadi sadar, ia tidak segera menjawab, buru-buru mengangkat tangan memberi hormat seraya berkata, a-a-a-a, kalau begitu jadi kau ini ada ya penghuni rumah gubuk ini, aku hanya tanya padamu siapa yang membakar gubuk ini? kata pula nenek itu dengan nada suara dingin, yang membakar gubuk ini adalah pangcu dari golongan kalong, ia seperti hendak mencari barang apa-apa, tetapi tidak menemukan, sewaktu hendak pergi dari sini, lebih dulu ia membakar gubuk itu siapakah pangcu dari golongan kalong itu bertanya nenek tua itu heran. Chin Hang pikir, oleh karena golongan kalong itu berdiri belum lama, pantas kalau nenek itu tidak tahu, maka buru-buru memberi penjelasan, pangcu golongan kalong adalah orang yang dahulu disebut Ho'ong. Tentang dia itu, seharusnya kau sudah tahu bukan nenek itu miringkan kepala seperti berpikir, kemudian bertanya yang seolah-olah belum mengerti. Ho'ong Chin Hang yang menampak sikap nenek itu seolah-olah tidak kenal dengan Ho'ong, dalam hati terheran-heran, diam-diam berpikir, meskipun Suhu belum menceritakan jelas tentang diri Ho'ong itu, tetapi Suhu pernah mengatakan bahwa Suhu dahulu bersama-sama dengan Empek IEOE dan ketua golongan pengemis Kansasian, mengusir Ho'ong keluar dari daerah Tionggoan, hanya dengan keterangan Suhu ini saja sudah dapat diketahui betapa tinggi kepandaian ilmu silat Ho'ong, sedangkan nenek ini, kepandaian ilmu silatnya juga termasuk dari golongan kelas tinggi, bagaimana ia malah tidak tahu orang yang bernama Ho'ong selagi masih berpikir, tiba-tiba terdengar suara aneh, dari tengah udara melayang turun sesosok bayangan putih. Monyet putih itu kini sudah lompat kembali ke dalam pekarangan. Di tangannya menggenggam segumpal daun rumput berwarna putih, tampak Chin Hang masih berdiri dalam keadaan segar bugar, sedangkan Kansajie juga sudah duduk di tanah, Monyet itu lompat-lompat ke girangan, lalu melemparkan rumput putih di tangannya dan berlompat ke hadapan nenek tua itu dengan sikap hendak menyerang. Tampak sedikit perubaham pada sikap nenek itu, dengan cepat mundur setengah langkah, katanya dengan suara bengis, binatang, kemana majikanmu monyet patih itu menggelengkan kepalanya sepasang biji matanya berputaran mengawasi nenek itu, agaknya mengandung maksud permusuhan, tetapi juga seperti sikap ketakutan. Sinar buas di mata si nenek itu tiba-tiba lenyap dengan ramah tamah ia berkata, Teg, Iesiosu, lekaslah beritahukan padaku. Kemana perginya majikanmu? Barangkali majikanmu mendapat bahaya? Kalau beritahukan kepadaku, aku akan segera pergi untuk membantunya monyet putih itu masih tetap menggelengkan kepalanya, sedikit pun tidak mengendorkan sikap waspadanya, meskipun nenek itu sudah berubah sikap. Kau monyet ini benar-benar terlalu banyak curiga aku ini adalah sahabat karib majikanmu, bagaimana kau masih tidak mempercayai diriku demikian rupa berkata nenek itu sambil tertawa. Monyet putih itu berteriak-teriak, kedua tangannya bergerak-gerak, menunjukkan sikap mengusir seolah-olah ia mau mengatakan, Kau pergilah cepat, aku justru tidak mempercayai dirimu nenek itu tertawa-tawa, lalu berkata lagi sambil menunjuk gubuk yang sudah rata dengan tanah, Kau lihat, ada orang telah membakar kediaman majikanmu, dan orang-orang itu barangkali sudah mencuri, dan membawa pergi seluruh kepandai yang ilmu majikanmu, betul tidak monyet putih itu menggeleng-gelengkan kepala, wajahnya yang merah menunjukkan sikap bangga. Di wajah nenek itu menunjukkan sikap girang, maju selangkah dan berkata, benarkah belum tercuri orang monyet putih itu kembali mengangguk-anggukan kepala. Nenek tua itu berkata sambil tertawa, aku tak percaya kecuali kau mengeluarkan semua kitab kepandai yang ilmu silat itu, diperlihatkan kepada ku baru saja monyet putih itu hendak berlalu, tiba-tiba seperti ingat sesuatu, lalu lompat-lompat dan sambil menunjuk nenek itu, dengan mulutnya berteriak-teriak tidak berhentinya, seolah-olah hendak mengatakan, heh nenek aku hampir saja tertipu olahmu, mengetahui bahwa akal muslihatnya tidak berhasil, nenek itu lalu mendongakan kepalanya tertawa aneh, rambut putih di atas kepalanya bergerak-gerak, di wajahnya memperlihatkan kembali sikapnya yang bengis, sepasang matanya memancarkan sinar buas, mulutnya membentak sambil menunjuk monyet putih. Binatang, hari ini majikanmu tak ada di rumah jikalau kau masih sayangin nyawamu, lekaslah keluarkan barang yang ku kehendaki monyet itu memperlihatkan sikapnya yang marah, badannya bergerak tangannya yang panjang secepat kilat sudah melakukan serangan, hendak menotok sepasang netu nenek itu. Nenek itu bersikap tenang sekali, diserang secara demikian, ia masih menggeser kakinya setengah langkah dengan gayanya yang bagus sekali, sedang tangan kanannya berbalik menyambar pergelangan monyet putih itu bersama dengan itu, jari tangan di tangan kiri juga hendak menotok sepasang netu monyet tadi, meskipun ia bergerak belakangan, tetapi ternyata lebih cepat daripada gerakan monyet putih itu. Monyet putih itu juga ternyata sangat tangkas cepat, ia telah membatalkan serangannya yang mengarah netu nenek tadi, sebaliknya sudah dirubah tujuannya ke jalan darah di depan dada nenek itu, kakinya juga tidak tinggal diam, menendang lutut lawannya. Serangannya yang dilancarkan dengan berbareng itu, bukan saja sangat hebat, tetapi juga sangat aneh dan seperti banyak sekali mengandung perubahan. Pertempuran antara manusia dengan binatang telah berlangsung seru sekali, kedua pihak menggunakan gerak tipu-gerak tipu yang aneh-aneh dan luar biasa hebatnya, hingga hanya tampak bayangan mereka berpuratan dan bergerak-gerak yang dibarengi oleh hembusan angin yang timbul dari gerakan tangan mereka, hingga daun-daun di tanah pada berterbangan pertempuran itu berlangsung kira-kira setengah jam lamanya, tiba-tiba terdengar suara plak, tubuh monyet putih itu terbang sejauh lima kaki dan kemudian jatuh di tanah, akan tetapi monyet itu benar-benar hebat, begitu jatuh sudah bangun lagi, dan untuk kesekian kalinya menyergap nenek tua itu. Dengan begitu untuk keduanya terjadi pula pertempuran hebat. Chin Hong yang menyaksikan pertempuran itu, sudah melihat bahwa gerakan monyet putih itu agaknya tak sanggup melawan nenek itu, maka buru-buru mendorong Ken Sa-Jie Seraya berkata Saudara Ken Sa bagaimana dengan kau Ken Sa-Jie lompat bangun, lalu berkata sambil membereskan rambutnya yang terurai, tidak apa-apa, kita perlu membantu monyet itu atau tidak benar hanya aku tidak tahu siapakah nenek itu? Ia ternyata memiliki kepandaian lebih hebat daripada suami istri golongan lohu tadi, mari kita maju bersama baik. Keduanya bergerak maju, Chin Hong segera melancarkan serangan sambil berkata dengan suara bengis, nenek kau barangkali bukan orang baik-baik, lihat serangan ku Ken Sa-Jie menyusul dengan serangannya, mulutnya juga tidak tinggal diam, katanya, nenek kita bertiga kalau usia kita digabung menjadi satu, barangkali juga belum setua usiamu, hingga belum dapat dihitung hendak menggunakan jumlah banyak untuk merebut kemenangan, jadi kalau kau kalah, janganlah sekarang, cobalah serangan tanganku ini nenek itu tertawa terbahak-bahak kemudian berkata, tidak apa, aku si nenek akan perlakukan kalian sama, semua akan kukirim ke neraka tubuhnya diputar bagaikan kitiran, ketika lengan bajunya itu terbuka, tangannya juga bergerak untuk menyerang ketiga lawannya yang masih muda-muda, benar saja sedikit pun tidak menunjukkan keadaannya yang keripuhan, tetapi monyet putih itu ketika melihat adanya orang membantu pihaknya, semangatnya mendadak terbangun, tetapi serangannya dilakukan demikian ganas, kakinya juga tidak tinggal diam, sekaligus ia sudah melancarkan serangan 10 kali lebih, ditambah dengan Chin Hang dan Kian Sajie yang membantu dari samping, sebentar saja sudah berhasil memperbaiki kedudukannya hingga nenek itu dipaksa hanya bertahan saja, pertempuran sengit berlangsung lama, Chin Hang yang melihat tidak bisa merebut kemenangan tiba-tiba teringat kepada ilmu kipasnya kata Iseng Hang Sinsan yang tadi barusan dipelajari salah satu dari gerak tipu ilmu kipas itu ia sudah dapat memahami 80 persen, maka saat itu ia pikir hendak dicobanya untuk menghadapi lawan tangguh itu, begitu timbul pikiran demikian, gerakan tangannya itu menunjukkan satu gerakan yang seperti menggoyang-goyangkan kipas menyerang nenek itu. Nenek yang menyaksikan gerak tipu sangat aneh dan Chin Hang, agak terkejut ia hendak mengelakan serangan tadi namun sudah tidak keburu, hingga bagian pinggangnya terkena pukulan dengan telak dalam terkejutnya, Nenek itu lantas lompat keluar diri kalangan dan berkata dengan suaranya ring, berhenti dulu Chin Hang menghentikan serangannya dan bertanya dengan sikap bangga, kau mau apa jangan tertipu olehnya, ia tentunya hendak menggunakan kesempatan ini untuk beristirahat berseru Ken Sajie. Kau ngoceh. Jika aku hendak membunuh mati kalian, semudah seperti membalikan telapak tanganku. Percaya atau tidak akan boleh coba lagi berkata si nenek dengan suara bengiskan Sajie sudah akan menyerbu lagi, namun Chin Hang buru-buru mencegahnya, katanya kepada nenek tua itu tadi, kau hendak kata apa, katakanlah kau kan harus tahu bahwa kalau kau menghendaki beristirahat, kita juga sama-sama bisa beristirahat, bagaimana pua juga kau tidak akan mendapat keuntungan dari akal muslihatmu ini nenek itu tampaknya merasa tidak enak sekali, katanya, oleh karena aku melihat kepandayan ilmu silatmu yang hebat sekali, maka hendak menanyakan kepadamu beberapa pertanyaan, siapa guru kalian nenek itu mengaku sebagai sahabat lama penghuni rumah gubuk itu. Namun gerak tipu yang digunakan oleh Chin Hang itu, yakni gerak tipu dan ilmu kipas Tai Seng Hang Sinsan milik sahabat lamanya, ternyata masih tidak dikenalnya, masih dianggapnya sebagai ilmu empuh pelajaran guru Chin Hang. Chin Hang tahu bahwa nanek itu telah salah paham, tetapi juga ia tak mau membenarkan, jawabnya sambil senyum, suhuku adalah Hit Husian Seng Ken Sajie juga berkata sambil tertawa dingin, bagi orang yang suka bergerak di dunia persilatan tiada seorang yang tidak kenal suhuku adalah pangcu golongan pengemis Kansasian nenek tua yang mendengar itu jadi tertawa geli, kemudian berkata, aku nenek ini seumur hidupku sedikit sekali terjun di kalangan Kang O, maka itu terhadap keadaan tokoh-tokoh rimba persilatan memang benar tidak tahu sama sekali. Tetapi kalau ku dengar dari pembicaraan kalian, suhu kalian itu semua merupakan tokoh-tokoh yang sangat hebat. Betulkah begitu Kansasian yang paling suka dipuji orang, mendengar perkataan itu lantas menjadi girang, katanya sambil membusungkan dada, memang benar di dalam rimba persilatan, siapakah yang tidak kenal dengan tiga tokoh kenamaan, Angkatan Tua Cui, Sian, dan Pokalau kau tidak kenal, ini menunjukkan bahwa kepandaya ilmu silatmu masih belum termasuk ilmu silat dari golongan tingkat atas si nenek yang mendengar ucapan demikian. Setikit pun tidak marah sebaliknya malah merasa girangnya katanya, di mana mereka sekarang berada wajah Kansajie merah seketika, jawabnya dengan ada suara gelagapan, mereka semua sudah mengasingkan diri tidak mau mencampuri dunia lagi. Kalau kau ada suatu urusan, boleh mencari kepada kami tiga tokoh kenamaan angkatan muda saja, tiga tokoh kenamaan angkatan muda, tapi kalian masih ada mempunyai seorang kawan lagi bertanya, nenek itu heran. Benar, aku bernamakan Kansajie. Dia ini bernama Chin Hang yang mempunyai julukan pelukis tangan sakti. Di samping kami dua orang, masih ada seorang lagi yang bernama Suatli Angyo In In. Di antara kami bertiga, kepandaya ilmu silat dia itulah yang terhitung paling hebat. Dia sedang pergi membeli barang, sebentar ia bisa datang kemari berkata Kansajie membual kalau ia datang kemari lalu mau apa. Apakah kau kira aku si nenek takut kepada kalian bocah-bocah ini berkata nenek itu sambil tertawa dingin, Kansajie kembali hendak menyerang lagi, tetapi Chin Hang buru-buru mencegah dan berkata kepada si nenek, Hei kalau kau ingin bicara, bicaralah lekas aku si nenek tua sudah mempelajari ilmu silat beberapa puluh tahun lamanya, selama itu belum pernah kepandayanku diuji oleh tokoh kuat manapun, maka aku tidak tahu sampai di mana tingginya kepandayanku sendiri, oleh karenanya, maka aku ingin mencari beberapa tokoh kuat untuk menguji kepandayan ilmuku, kalau kalian mau menyebutkan alamat suhu kalian, aku berjanji kepada kalian tidak akan melukai diri kalian lantas. Tertawa. Terbahak-bahak. Kemudian, Kansajie berkata, Jikalau kau benar-benar hendak menguji kepandayan dan kekuatanmu sendiri, mengapa tidak pergi saja ke rumah penjara rimba persilatan dengan alasan untuk menantang pertandingan apa yang kau namakan rimba penjara rimba persilatan itu? Bertanya nenek itu heran. Chin Hang mau menduga bahwa nenek itu pasti belum pernah keluar pintu, maka ia lalu menceritakan keadaan rumah penjara rimba persilatan, kemudian berkata sambil tertawa jika benar-benar hendak menguji kepandayan iimu silatmu, rumah penjara itu memang merupakan suatu tempat yang paling baik, hanya mau pergi atau tidak itu terserah padamu sendiri, jangan sampai lantaran itu, setelah kau nanti terpukul jatuh oleh penjara rumah penjara, lantas kau sesalkan kami yang menjerumuskan kau nenek itu memejamkan matanya berpikir sejenak.